Hai guys kembali bersama gue Browin di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys ini udah lama ya gue nggak record untuk clan battle dan di video kali ini gue mau record clan battle guys ya kita mau clan battle jadi biasanya gue membeli carbon road langsung harus yang baru guys ya biar agak lama kita di dalam clan battle kalau menghabiskan 500 koin setiap sekali masuk desa lumayan sekali poin yang dihabiskan 1500 guys gua modal masuk sekali untuk clan battle ini ya seperti mengikuti turnamen lagisya alright dan turnamen kurna main lagi clan battle kali ini gua berhadapan dengan bukan gua sih tapi clan gua guys yang berhadapan dengan cham assassin kayaknya kita cek aja langsung dan kita harus menangkap empat ikan tersebut tadi guys ini ini pertama kalinya gua mengikuti clan battle yang harus menangkap empat ikan-ikan ini ya guys ya Oke kita coba cari dulu yang kayaknya orang pada cari di sini Blue Travelly kayaknya Oke kita cari Blue Travelly dulu guys Alright dapet Blue Travelly pertama gua bintang 2 langsung guys ya kita minimal dapet bintang 3 lah untuk masing-masing ikan kalau nggak bintang 3 bintang 2 aja guys ya alright kita lanjut guys cari lagi berikutnya gua mau cari untuk clown fish ya di sini biasalah di coral reef dapet satu bintang 2 langsung lagi guys bintang 2 lumayanlah cepet lah ya tapi minimal bintang 3 lah untuk ikan-ikan kecil kayak gini mana yang harus gua buang ini bintang 2 semua gua tampung oke bintang 1 kita buang kita masukkan bintang 2 yang baru saja gua dapatkan ini pertama kalinya gua clan battle dengan requestnya ikan-ikan ini guys ya Clownfish Blue Travelly Green Hamhead Parrotfish dan white tuna gini pertama kalinya gua ngikutin clan battle yang ini ya gua penasaran nanti nyari Green Hamhead Parrotfish bakalan gampang atau tidak guys Clownfish nya dapat bintang 2 coba lagi oke gua cash and drill dulu ya nyari ikan-ikan yang diri request dari clan battle ini gua baru ikut guys ya udah tinggal satu lagi peti yang harus kita cari ya temen-temen gua udah berjuang duluan dari tadi guys sedangkan gua baru bangun ini jam 8 pagi atau 7 pagi oke dan kita coba saja untuk membantu clan kita untuk meraih peti yang terakhir ya ini skornya udah jauh sih melawan cam assassin nya kayaknya mereka udah nggak niat juga melawan clan gua oke dapat bintang 3 guys Clownfish gua alright simpan saja bintang yang tiga nya sekarang gua mau cari next fish gua agak susah guys nyari Green Hamhead Parrotfish tapi oke mungkinkah ini dia biasanya gua nyari satu aja agak gimana gitu guys ya sangat berusaha gua nyari satu ekor Green Hamhead Parrotfish dan sekarang gua harus mencari banyak ini nyari biar dapat setidaknya bintang 3 lah kalau nggak dapat bintang 3 ya bintang 2 nggak apa-apa guys bintang 1 nggak apa-apa guys ya alright inikah dia si Green Hamhead Parrotfish ini gua udah agak bisa guys berlama-lama ngomong ya untuk record ya udah mendingan proses penyembuhan gua udah agak berkurang pusingnya oke here it is anjing lah pelajik stingray guys bukan Green Hamhead Parrotfish yah oke gua cobalah cari lagi guys ya guys pelajik stingray mulu yang naik guys anjing lah root broken alright kita balik dulu ya terpaksa gua balik dan basuk lagi dengan menghabiskan 1.500 koin guys emang harus bermodal guys kita mengikuti clan battle ini guys ya gua balik dulu dan gua jualin yang gua tangkep barusan Green Hamhead Parrotfish dan White Tuna gua belum dapat sama sekali guys Blue Travelly juga masih bintang 2 ya untuk sementara skornya gua masih 800 guys paling bawah guys ya alright my friends are really excited for the clan battle guys karena clan gua ini kadang 2 hari gak dapat musuh guys ya untuk clan battle karena gak ada yang mau ngelawan guys gak ngerti lah pokoknya jarang jarang jadinya clan battle gua oke gua jualin dulu ini dapat 4 ikan pari ya paling gak bintang 3 yang gua bawa pulang dan langsung saja kita masuk lagi guys ya alright guys tadi gua nyari temporary luck dulu ya baru kita masuk lagi untuk mencari Green Hamhead Parrotfish dan White Tuna ya biar gua lebih gampang guys ketemu ikan langkahnya ya gua gunakan temporary luck dulu oke sekarang kita masuk lagi menghabiskan 1.500 koin lagi guys ya dan kita langsung menuju ke pojok kanan bawah untuk mencari Green Hamhead Parrotfish karena belum sama sekali gua nangkep untuk clan battle ini ya malu-maluin guys gak nyumbang poin guys untuk clan ya guys ya wad kita coba cari lagi dulu dan ini adalah akhirnya guys Green Hamhead Parrotfish pertama gua langsung bintang 2 lagi ya entah kenapa gua langsung dapat bintang 2 terus guys dari tadi ya oke gua coba nyari bintang 3 lah Green Hamhead Parrotfish nya kalau gak ketemu lagi ya berarti emang gak jodoh guys dan ini adalah Green Hamhead Parrotfish please come on bintang 3 belum nyaik ya oke anjing lah pelajik stingray lagi guys bintang 1 susah juga ya nyari bintang 3 itu untuk pelajik stingray gua dapetnya bintang 1 mulu guys dan yang naik adalah alright Green Hamhead Parrotfish new record naik guys poin gua 14 untuk clan battle ya anjing gua banyak dapet sampah guys gara-gara gua cash and reel ya harusnya gua gak cash and reel kali ya nungguin ada bayangan ikan besar baru gua lempar tapi itu membutuhkan waktu guys ya tapi gak apa-apa lah nanti gua buang-buang aja untuk sampah yang gua dapetkan karma berkurang kita hapus lagi nanti karma ya oke ikan bintang 3 please lah pelajik stingray gua berharapnya Green Hamhead Parrotfish guys ya guys dan yang gua buang kayaknya sampah sekarang guys terpaksa ya gua buang sampah karena yang kita dapetkan adalah ikan rangka guys alright guys kayaknya udah saatnya gua mencari white tuna ya Green Hamhead Parrotfish gua gak ketemu-ketemu lagi kita coba cari white tuna dulu di tuna bay guys ya lagoon lagoon tuna bay bagian ini gua berharap mendapat white tuna bintang 3 kalo gak bintang 3 bintang 2 lah gua gak pernah dapet bintang 3 sih kayaknya alright kita coba saja nyari white tuna dulu guys di tuna bay dan harusnya ini white tuna guys benar anjing bintang 1 doang ya udah lah gak apa-apa ya ya kita buang bebek karetnya guys karma kita berkurang 1 ya oke akhirnya gua dapet semua rikan yang di request kan dan skor gua cuma 1700an guys yang lain kok pada 2000 guys ya kayaknya gua harus dapet bintang 3 rata ini oke gua coba saja guys ya dan ini adalah white tuna bintang 1 lagi guys anjing susah guys nyari bintang 2 ya terpaksa gua buang semua sampah yang gua dapetkan dan masukkan white tunanya untuk mengirit durability dari pancingan gua guys gua hanya akan melempar pancingan ke bayangan ikan yang gua anggap besar ya guys ya biar itu adalah ikan langka atau white tuna alright oke bintang 1 lagi anjing ya kita buang ini oke udah penuh guys bag gua apakah gua harus balik ya tapi kasihan durability nya dapet ikan langka semua ini di bag gua ini kayaknya sih bukan ikan langka ini alright alah guys road broken anjing alah kita harus balik lagi dan gua harus bayar lagi masuk nanti temporary luck gua tidak terlalu berguna ya berguna sih nangkep banyak green ham head parrotfish gua akhirnya dan kita jualin dulu ya karma gua turun agak banyak tadi ya 5 ya alright kita jual dulu ini ya ngomongnya belibat juga oke udah mulai pusing kalo gua alright 2 men 2 men dan gua guys nangkep ikan langka sebanyak ini ya di paradise island ya kalo gak ada clan battle gak mungkin gua melakukan ini guys oke lumayan dapet 894 koin jual saja langsung guys ya jualnya agak kasian juga guys nyarinya agak susah ya alright sudah bertambah 1348 ya enggak aja segitu yang nambah oh kita daily spin dulu guys gua belum melakukan daily spin perasaan gua sih perasaan gua sih gak enak guys biasa sekali gua zong setiap hari guys gak dapet apa-apa dari daily spin ini selama saja gua tidak melakukan apa-apanya kan bener haaah ekspresinya bikin kesel juga guys ekspresinya si blue octopus ketika gua zong ini hampir setiap hari gua zong guys gak dapet apa-apa guys ya batuk lagi gua guys udah terlalu banyak ngomong artinya ini oke gua lanjutlah untuk clan battle ini gua terakhir kali ini masuk guys 3 kali guys total gua masuk luar masuk ya 1500 x 3 4500 koin lumayan anjing oke sekarang gua mau cari blue traveling nya biar bintang 3 dulu guys oke akhirnya dapet bintang 3 blue traveling guys kira gua gak record tadi tiba-tiba aja gua lupa anjing mencet recordnya dan yang gua buang adalah yang mana ya bintang 1 ini aja guys ya gua buang masukkan blue traveling bintang 3 nya dan sekarang gua kurang bintang 2 setidaknya untuk white tuna ya dan bintang 3 untuk ya granum mad parrot fish ginham head parrot fish dan white tuna guys bintang 3 kurangnya guys dan gua coba cari di tuna B aja lah guys ya untuk white tunanya biar dapet setidaknya bintang 2 lah ya kalau bintang 3 emang mustahil untuk gua guys adalah white tuna white tuna bintang 1 lagi ya kita buang buang aja semua ikan yang biasa itu guys alright guys tadi gua gak record ya gua santai aja nungguin bayangan ikan besar dateng dan yang gua dapet adalah ini guys ya ternyata di tuna B kita bisa mendapatkan green ham head parrot fish gua baru tau ini guys gua dapet bintang 2 aja mentok semua white tuna dan green ham head parrot fish dan hasil terakhir gua dapet 19 bukan 1923 poin doang dan yang lain udah pada 2000 semua guys ya gak semua sih masih banyak yang dibawah gua temen-temen pada semangat semua thank you for you guys guys who are always participating in clan battles and really excited for doing this clan battle alright cefco terutama black pearl yang di atas atas itu semua pada hoki hoki guys keras guys ya untuk mendapatkan ikan ikan besar terutama untuk turnamen clan battle apa sih gua bilang alright gua balik langsung karena pancingan gua udah putus dapet 3 green ham head parrot fish bintang 2 semua iya bener bintang 2 semua kayaknya dan white tuna gua dapet 5 ekor ini juga gua tadi buang-buangin guys dapet white tunanya bintang 1 mulu guys ya triknya gua nungguin bayangan ikan besar guys dan gua irit durability dari pancingan gua ya oke bentar gua atur ini dulu biar bagus guys nanti gua screenshot ya oke udah keliatan kayaknya semua harganya paling murah 99 koin guys itu yang bintang 1 guys white tuna nya ya 861 koin gua dapetkan sekali masuk enggak balik modal sih masuk turnamen soalnya nih modalnya 1500 alright nanti gua tunggu hasil akhir dari turnamen ini masih 22 menit guys berlangsung kita tunggu sampai kita bisa mengklaim hadiah-hadiahnya guys ya alright lah sudah guys kelar kayaknya turnamennya untuk clan battle dan tentunya clan kita menang kings of the deep is the winner against cham assassin dan kita mendapatkan 4 peti ya 4 chest semua kita raih yang pertama adalah jevko jeremy wade black pearl tesla zemong gua dapet rank 5 ace venimo mag insomnia capitan gak terlalu bersemangat kayak yang dibawah gua oke dan aca maksudnya cuma ada 4 orang yang bergabung guys ya oke hadiah pertama lumayan dapet jam gua masih bingung guys apakah ini petinya random guys dapetnya masing-masing player ya dapet 2 jam guys biasanya kemarin dapet 250 koin oh ini dia berarti guys ini random guys dapetnya ya tergantung hoki kalian ya dapet 250 koin lagi kadang isinya 1000 koin juga gua pernah dapet kan guys ya oke jadi itulah hasilnya clan battle kali ini gua mengikuti kings of the deep versus cham assassin and thank you guys for participating in this clan battle for you the opposite teams thanks for seriously fights against us kings of the deep then respect for all of the players playing this game let's just have a great clan battle and have fun guys let's chabat crunch sack and frog thank you guys for uh participating in this clan battle i think the other members are not excited or no i don't know okay guys thank you guys for watching and let me check this season ranking 23 days left kings of the deep is on number 2 now then in the bronze league di bronze league kita main king 1 guys ya untuk kings of the deep ada aussie tackle, carnageers, kentucky, wildcats, dan cham assassin cuma ada 5 clan kayaknya yang bersaing di bronze league ya Indonesia masih nomor 1 untuk lokal gua tumben 15 sekarang kayaknya udah pada males main guys alright udah pada jago-jago semua guys guys pada bosen guys ya untuk menungguin ada update baru sepertinya dan gak ada hadiah juga untuk pertarungan banyak-banyakan poin dari clan ranking guys ya walaupun ranking clan kalian di akhir season itu ranking 1 gak ada hadiah guys males sekali kan jadi temen-temen gua di kings of the deep jadi pada gak semangat guys untuk nyari poin ya oke mungkin itu aja guys untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video bye and have a good game see you guys